Intro Progres pengerjaan perbaikan Jalan Titian di kawasan Pulau Bromo di Jalan Teluk Ujung Benteng Kelurahan Mantuil Bancar Masin Selatan sudah berjalan sekitar 5% untuk mempermudah warga beraktivitas waya pengerjaan Jalan Titian di 4 RT tersebut maka dibuatkan Jalan Titian alternatif Progres pengerjaan perbaikan Jalan Titian di kawasan Pulau Bromo di Jalan Teluk Ujung Benteng Kelurahan Mantuil Bancar Masin Selatan sudah berjalan sekitar 5% untuk mempermudah warga beraktivitas waya pengerjaan Jalan Titian di 4 RT tersebut maka dibuatkan Jalan Titian alternatif demikian dipedahakan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Bancar Masin Umar Rahmani Wai Takwani Prima TV Kemarian Selasa 27 Juni 2023 Menurut Umar Rahmani, pengerjaan Jalan Titian ini akan dilakukan secara bertahap dikarenakan terkendalanya pengangkutan bahan material yang menggunakan jalur sungai serta proses pengerjaannya kondisinya terkadang terhalang banyu sungai yang sedang pasang Umar Rahmani menyatakan desain pengerjaan Jalan Titian bentuknya semi-permanen yaitu lantai titian menggunakan kayu ulin dengan posisi lebih tinggi dari sebelumnya Selain itu Jalan Titian ini nantinya akan dicorbeton serta dipagar secara bertahap Jadi industri progresi sudah berjalan sudah berjalan sudah berjalan sudah berjalan sudah berjalan mulai-mulai dibangun di R7 lah R7 di yang yang berarti kalau masuk ke belakangan karena kan sesuai Arana Bukadis sepanjang dari sampai ke R2 lah R4 lah R4 lah R34 lah dari 7-7-6-7-3-4 lah R5 lah R5 lah R5 lah R5 lah R5 lah mungkin bertertahap lah karena pada rumah berudung di bandaran itu jadi bertahap lah dia sesuai dengan bisa apa orang apa tukang mau Umar Rahmani menambahkan pengerjaan Jalan Titian di kawasan Pulau Bromo ditargetkan selesai dalam kurun waktu 6 bulan ke depan Terima kasih telah menonton